Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimakumullah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah Tentang kisah percintaan yang dirindukan surga Antara Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra Mempelai Wanita Namanya adalah Fatimah binti Muhammad SAW Atau lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra Yang berarti Fatimah yang selalu berseri Ia merupakan putri bungsu Nabi Muhammad SAW Dari perkawinannya dengan istri pertamanya Syahidah Hadijah Ia adalah putri yang mirip dengan ayahnya Bahkan Aisyah berkata Aku tidak melihat seseorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah SAW selain Fatimah Rasulullah SAW sangat menyayangi Fatimah Setelah Rasulullah SAW berpergian Ia terlebih dahulu menemui Fatimah sebelum menemui istri-istrinya Dan jika Fatimah datang mengunjungi Rasulullah SAW Rasulullah SAW berdiri lalu menciumnya dan menyambut dengan hangat Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah Bila Rasulullah SAW datang mengunjunginya Syahidah Fatimah Az-Zahra Tumbuh menjadi seorang gadis Yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah SAW Namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya Beliau Fatimah Az-Zahra memiliki keperibadian yang sabar dan penyayang Karena ia tidak pernah melihat atau dilihat laki-laki yang bukan mahrumnya Rasulullah SAW sering sekali menyebutkan nama Fatimah Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW pernah berkata Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia Mempelai pria Namanya Ali bin Abi Talib Ia lahir sekitar 13 rajab 23 prahijrah Dan wafat pada 21 Ramadan 40 Hijriah Ia adalah salah satu seorang pemeluk Islam pertama Dan juga keluarga dari Nabi Muhammad SAW Sosok Saidina Ali adalah laki-laki sebenarnya Sifat baiknya melebihi matahari waktu duha Menyebab semua masalah Istananya hanya gubuk tua Dan pedang berkilau adalah harta kekayaannya Saidina Ali juga menjadi satu-satunya halifah Yang sekaligus juga imam Saidina Ali sendiri merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW Saidina Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Azad Dimana Azad merupakan anak dari Hashim Sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW sangat bahagia Akan kelahiran Ali bin Abi Talib Karena beliau tidak punya anak laki-laki Keluarga Abu Talib memberi kesempatan Bagi Nabi Muhammad SAW bersama istri beliau Syedah Hadijah Untuk mengasuh Saidina Ali Dan menjadikannya putra angkat Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Talib Yang telah mengasuh Nabi Muhammad SAW Sejak beliau kecil hingga dewasa Sehingga dari kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW Saidina Ali senantiasa selalu menjaga pandangannya Untuk tidak melihat hal-hal buruk Bahkan yang kurang sopan sekalipun Bahkan pernah suatu kali Saat ia melakukan pertempuran Ia melihat pakaian musuh terbuka bagian bawah Terkena sobekan pedang beliau Maka Saidina Ali Enggan meneruskan pertempurannya Hingga musuhnya Lebih dulu memperbaiki pakaiannya Dalam kisah lain Dengan susah payah Seorang pengemis datang Memasuki Masjid Nabawi Di Madinah Untuk meminta sesuatu Sayang Ia hanya melihat orang-orang Melaksanakan sholat Dengan khusyuk Rasa lapar yang kuat Mendorongnya untuk meminta-minta Kepada orang-orang Yang sedang sholat itu Namun tidak satu pun Menghiraukan Dan tetap khusyuk Dalam sholatnya Di ambang keputus asaannya Pengemis itu mencoba Menghampiri seseorang Yang khusyuk melakukan ruku Kepadanya Ia meminta belas kasihan Ternyata kali ini Ia berhasil Masih dalam keadaan ruku Orang itu Memberikan cincin besinya Kepada pengemis itu Tidak lama setelah itu Rasulullah SAW Memasuki Masjid Melihat pengemis itu Lalu mendekatinya Dan bertanya Adakah orang yang telah Memberimu sedekah? Ia Alhamdulillah Jawab pengemis itu Rasulullah SAW Bertanya Siapakah dia Orang yang sedang Berdiri itu Kata si pengemis Sambil menunjuk jari tangannya Rasulullah SAW Bertanya lagi Dalam keadaan apa Ia memberimu sedekah? Sedang ruku Jawab si pengemis Rasulullah SAW Memberitahu Ia adalah Ali bin Abi Talib Si pengemis itu Si pengemis itu Lalu mengumandangkan Takbir Dan membacakan ayat Dan barang siapa Yang mengambil Allah Ta'ala Rasulnya Dan orang-orang Yang beriman Menjadi penolongnya Maka sesungguhnya Pengikut agama Allah Ta'ala Itulah Yang pasti menang Surat Al-Ma'idah Ayat 56 Inilah kisah cinta Ali bin Abi Talib Dan Fatimah Az-Zahra Kisah cinta Ali dan Fatimah Adalah salah satu Kisah yang penuh Romantika Dan keberkahan Dari Allah Ta'ala Sayyidah Fatimah Adalah teman karib Sayyidina Ali Sejak kecil Putri tersayang Rasulullah SAW Sedangkan Ali bin Abi Talib Adalah sepupu Rasulullah SAW Yang mempesona Baik kesantunannya Ibadahnya Kecekatan kerjanya Parasnya Maupun kecerdasannya Sungguh mempesonanya Sayyidina Ali bin Abi Talib Sejak Fatimah Masih kanak-kanak Sudah memperhatikan Sifat dan tingkah lakunya Yaitu Pada suatu hari Ketika Ayahnya Rasulullah SAW Pulang dengan luka Memercik darah Dan kepalanya Yang dilumuri Isi perut untah Ia bersihkan Dengan hati-hati Ia seka Dengan penuh cinta Ia bakar perca Ia tempelkan ke luka Untuk menghentikan Darah ayahnya Semuanya dilakukan Dengan mata gerimis Dan hati menangis Rasulullah SAW Rasulullah SAW Sang ayah yang terpercaya Tidak layak Diperlakukan demikian Oleh kaumnya Maka gadis cilik itu Sayyidina Fatimah Pun bangkit Gagah ia berjalan Menuju Ka'bah Di sana Para pemuka kurais Yang semula Saling tertawa Membanggakan Tindakannya Kepada sang nabi Tiba-tiba Dicekam diam Sayyidah Fatimah Menghardik mereka Dan seolah Waktu berhenti Tidak memberi Mulut-mulut Jalan itu Kesempatan Untuk menimpali Sayyidina Ali Bin Abi Talib Tak tahu Apakah rasa itu Selalu memperhatikan Sifat dan tingkah Laku Fatimah Disebut cinta Akan tetapi Ia memang Tersentak Ketika suatu hari Mendengar kabar Yang mengejutkan Bahwa Sayyidah Fatimah Dilamar Oleh seorang Laki-laki Yang paling akrab Dan paling dekat Kedudukannya Dengan Sang Nabi Muhammad Salam Lelaki yang Membela Islam Dengan harta Dan jiwa Sejak awal-awal Risalah Lelaki yang Iman dan Ahlaknya Tidak diragukan Yaitu Abu Bakar Ashidik Radiyallahu Anhu Allah Mengujiku Rupanya Begitu Batin Ali Bin Abi Tolib Ia merasa Diuji Karena merasa Apalah Dia dibanding Dengan Abu Bakar Ashidik Radiyallahu Anhu Kedudukan Di sisi Nabi Abu Bakar Lebih utama Mungkin Justru Karena Ia Bukan Kerabat Dekat Dari Nabi Muhammad Sallallahu 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 Namun Keimanan Dan Pembelaannya Pada Allah Ta'ala Dan Rasulnya Tidak Tertandingi Lihatlah Bagaimana Abu Bakar Ashidik Radiyallahu Anhu Menjadi Kawan Perjalanan Dalam Hijrah Sementara Syedina Ali Bin Abi Tolib Bertugas Menggantikan Beliau Untuk Menanti Maut Di Ranjangnya Lihatlah Juga Bagaimana Abu Bakar Ashidik Berdakwah Lihatlah Berapa Banyak Tokoh Bangsawan Dan Saudagar Mekah Yang Masuk Islam Karena Sentuhan Abu Bakar Ashidik Radiyallahu Anhu Usman Abdurrahman Bin Auf Talhah Zubair Saad Bin Abi Wakos Dan Mushab Sedangkan Aku Ali Bin Abi Tolib Semasa Kanak-kanak Kurang Pergaulan Lihatlah Berapa Banyak Budak Muslim Yang Dibebaskan Dan Para Fakir Yang Dibela Abu Bakar Ashidik Radiyallahu Anhu Bilal Habab Keluarga Yasir Dan Abdullah Bin Masud Siapa Budak Yang Dibebaskan Ali Bin Nabi Tolib Dari Sisi Finansial Abu Bakar Ashidik Radiyallahu Anhu Sang Saudagar Insya Allah Lebih Bisa Membahagiakan Fatimah Ali Bin Nabi Tolib Hanya Pemuda Miskin Dari Keluarga Miskin Inilah Persaudaraan Dan Cinta Gumam Ali Bin Nabi Tolib Aku Mengutamakan Abu Bakar Atas Diriku Aku Mengutamakan Kebahagiaan Fatimah Atas Cintaku Beberapa Beberapa Waktu Berlalu Ternyata Allah Ta'ala Menumbuhkan Kembali Tunas Harap Di hatinya Yang Sempat Layu Lamaran Abu Bakar Ashidik Radiyallahu Anhu Ditolak Dan Ali Bin Nabi Tolib Terus Menjaga Semangatnya Untuk Mempersiapkan Diri Menyambut Fatimah Akan Tetapi Ujian Itu Rupanya Belum Berakhir Setelah Abu Bakar Ashidik Mundur Datanglah Melamar Fatimah Seorang Laki-laki Yang Gagah Dan Perkasa Seorang Laki-laki Yang Sejak Masuk Islamnya Membuat Kaum Muslimin Berani Tegak Mengangkat Muka Seorang Laki-laki Yang Membuat Syetan Berlari Takut Dan Musuh Musuh Allah Tertekuk Lutut Yaitu Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Ya Al-Faruk Sang Pemisah Kebenaran Dan Kebatilan Itu Juga Datang Melamar Fatimah Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Memang Masuk Islam Belakangan Sekitar Tiga Tahun Setelah Ali Bin Nabi Talib Dan Abu Bakar Ashidik Radiyallahu Anhu Tapi Siapa Yang Menyangsikan Ketulusannya Siapa Yang Menyangsikan Kecerdasannya Untuk Mengejar Pemahaman Siapa Yang Menyangsikan Semua Pembelaan Dahsyat Yang Hanya Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Dan Hamzah Radiyallahu Anhu Yang Mampu Memberikannya Kepada Kaum Muslimin Dan Lebih Dari Itu Ali Bin Nabi Talib Mendengar Sendiri Betapa Seringnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Berkata Aku Datang Bersama Abu Bakar Dan Umar Bin Khattab Aku Keluar Bersama Abu Bakar Dan Umar Bin Khattab Aku Masuk Bersama Abu Bakar Dan Umar Bin Khattab Betapa Tinggi Kedudukannya Di Sisi Rasulullah Sallallahu Di Sisi Ayah Fatimah Lalu Coba Bandingkan Bagaimana Dia Berhijrah Dengan Bagaimana Umar Bin Khattab Melakukannya Ali Bin Nabi Talib Menyusul Sang Nabi Dengan Sembunyi Sembunyi Dalam Kejaran Musuh Yang Frustasi Karena Tidak Menemukan Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Ia Hanya Berani Berjalan Di Kelam Malam Selebihnya Di Siang Hari Dia Mencari Bayang Bayang Gundukan Bukit Pasir Menanti Dan Bersembunyi Umar Bin Khattab Telah Berangkat Sebelumnya Ia Tawaf Tujuh Kali Lalu Naik Ke Atas Kaabah Wahai Kurois Katanya Hari Ini Putra Al-Khattab Akan Berhijrah Barang Siapa Yang Ingin Istrinya Menjanda Anaknya Menjadi Yatim Dan Ibunya Berkabung Tanpa Henti Silahkan Hadang Umar Di Balik Bukit Ini Umar Bin Khattab Adalah Lelaki Pemberani Sedangkan Aku Ali Bin Abi Tolik Sekali Lagi Sadar Bila Dinilai Dari Semua Segi Dalam Pandangan Orang Banyak Ia Adalah Pemuda Yang Belum Siap Menikah Apalagi Menikahi Fatimah Binti Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak Umar Bin Khattab Jauh Lebih Layak Dan Ali Bin Abi Tolik Pun Ridho Sekali Lagi Cinta Tak Pernah Meminta Untuk Menanti Tapi Mengambil Kesempatan Atau Mempersilahkannya Dan Cinta Itu Membutuhkan Keberanian Atau Pengorbanan Maka Ali Bin Abi Tolipun Bingung Ketika Mendengar Kabar Lamaran Umar Bin Khattab Juga Ditolak Ingin Menantu Macam Apa Kiranya Yang Dikehendaki Rasulullah Yang Seperti Usman Bin Afan Sang Miliader Yang Telah Menikahi Rukayah Binti Rasulullah Yang Seperti Abu As Bin Rabi Saudagar Quraish Itu Suami Zainab Binti Rasulullah Ah Dua menantu Rasulullah Itu Sungguh Membuatnya Hilang Kepercayaan Diri Ali Bin Nabi Tolib Di antara Muhajirin Hanya Abdurrahman Bin Auf Yang setara Dengan Mereka Atau Atau Justru Nabi Muhammad Salam Ingin Mengambil Menantu Dari Ansor Untuk Mengeratkan Kekerabatan Dengan Mereka Saat Bin Muatskah Sang Pemimpin Aus Yang Tampan Dan Elegan Itu Atau Saat Bin Ubadah Pemimpin Khajraj Yang Lincah Penuh Semangat Itu Mengapa Bukan Engkau Yang Mencoba Kawan Kalimat Teman Teman Ansor Untuk Membangun Namun Mengapa Engkau Tidak Mencoba Melamar Fatimah Aku Punya Firasat Engkau Yang Ditunggu Rasulullah Aku Tanyanya Tidak Yakin Ya Engkau Wahai Saudaraku Aku Hanya Pemuda Miskin Apa Yang Bisa Ku Andalkan Kami Di Belakang Mukawan Semoga Allah Menolongmu Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Pun Menghadap Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Dengan Memberanikan Diri Untuk Menyampaikan Keinginannya Menikahi Fatimah Iya Menikahi Dengan Sadar Secara Ekonomi Tidak Ada Yang Menjanjikan Pada Dirinya Hanya Hanya Satu Set Baju Besi Disana Ditambah Persediaan Tepung Kasar Untuk Makannya Tapi Meminta Waktu Dua Atau Tiga Tahun Untuk Bersiap Siap Itu Memalukan Meminta Fatimah Menantikannya Di Batas Waktu Hingga Ia Siap Itu Sangat Kekanakan Usianya Telah Berkepala Dua Sekarang Engkau Pemuda Sejati Wahai Ali Begitu Nurannya Mengingatkan Pemuda Yang Siap Bertanggung Jawab Atas Cintanya Pemuda Yang Siap Memikul Resiko Atas Pilihannya Pemuda Yang Yakin Bahwa Allah Maha Kaya Lamarannya Pun Terjawab Ahlan Wasahlan Kata Itu Meluncur Tenang Bersama Senyum Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Ali Bin Abi Talib Pun Bingung Apa Maksudnya Ucapan Selamat Datang Itu Sulit Untuk Bisa Dikatakan Sebagai Isyarat Penerimaan Atau Penolakan Ah Mungkin Nabi Pun Bingung Untuk Menjawab Mungkin Tidak Sekarang Tapi Ia Siap Ditolak Itu Resiko Dan Kejelasan Jauh Lebih Ringan Daripada Menanggung Beban Tanya Yang Tidak Kunjung Terjawab Apalagi Menyimpannya Dalam Hati Sebagai Bahtera Tanpa Pelabuhan Ah Itu Menyakitkan Bagaimana Jawab Nabi Kawan Bagaimana Lamaranmu Entahlah Apa Maksudmu Menurut Kalian Apakah Ahlan Wasahlan Berarti Sebuah Jawaban Dasar Tolol Kata Mereka Eh Maaf Kawan Maksud Kami Satu Saja Sudah Cukup Dan Kau Mendapatkan Dua Ahlan Saja Sudah Berarti Iya Sahlan Juga Dan Kau Mendapatkan Ahlan Wasahlan Kawan Dua Duanya Berarti Iya Dan Ali Bin Abit Tolib Pun Menikahi Fatimah Dengan Menggadaikan Baju Besinya Dengan Rumah Yang Semula Ingin Disumbangkan Kepada Kawan Kawannya Akan Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Berkeras Agar Ia Membayar Cicilannya Itu Hutang Dengan Keberanian Untuk Mengorbankan Cintanya Bagi Abu Bakar Umar Bin Khotob Dan Fatimah Dengan Keberanian Untuk Menikah Sekarang Bukan Janji-janji Dan Nanti Ali Bin Nabi Tolib Adalah Gentleman Sejati Tidak Heran Kalau Pemuda Arab Memiliki Yel La Fatan Ilah Alian Tidak Ada Pemuda Kecuali Ali Inilah Jalan Cinta Para Pejuang Jalan Yang Mempertemukan Cinta Dan Semua Perasaan Dengan Tanggung Jawab Dan Disini Cinta Tidak Pernah Meminta Untuk Menanti Seperti Ali Bin Nabi Tolib Ia Mempersilahkan Atau Mengambil Kesempatan Yang Pertama Adalah Pengorbanan Dan Yang Kedua Adalah Keberanian Ternyata Tak Kurang Juga Yang Dilakukan Oleh Putri Sang Nabi Fatimah Dalam Suatu Riwayat Dikisahkan Bahwa Suatu Hari Setelah Mereka Menikah Fatimah Berkata Kepada Ali Maafkan Aku Karena Sebelum Menikah Denganmu Aku Pernah Satu Kali Jatuh Cinta Pada Seorang Pemuda Ali Bin Nabi Tolib Terkejut Dan Berkata Kalau Begitu Mengapa Engkau Mau Menikah Denganku Dan Siapakah Pemuda Itu Sambil Tersenyum Fatimah Berkata Ya Karena Pemuda Itu Adalah Dirimu Kemudian Rasulullah Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Allah Azza Wajalla Memerintahkan Aku Untuk Menikahkan Fatimah Putri Khadijah Dengan Ali Bin Nabi Tolib Maka Saksikanlah Sesungguhnya Aku Telah Menikahkannya Dengan Maskawin 400 Fidoh Dan Ali Ridho Menerima Mahar Tersebut Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Mendoakan Keduanya Semoga Allah Mengumpulkan Kesempurnaan Kalian Berdua Membahagiakan Kesungguhan Kalian Berdua Memberkahi Kalian Berdua Dan Mengeluarkan Kalian Dari Dua Kebajikan Yang Banyak Kitab Ariyad Anadhar 2 183 Bab 4 Wallahu Alam Bisowab Semoga Kisah Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Jika Kalian Suka Dengan Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Untuk Mendukung Berbagi Kisah Sebagai Salah Satu Channel Yang Memberikan Informasi Kisah-kisah Nabi Dan Sejarah Islam Yang Dapat Kita Teladani Sebagai Umat Muslim Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K.